Surat Filemon Saudara Filemon, kawan dan rekan kami, saya Paulus, seorang tahanan karena Kristus Yesus. Bersama dengan saudara kita, Timotius, menulis surat ini kepadamu, dan kepada jemaat yang berkumpul di rumahmu. Juga kepada saudari kita, Afia, dan kawan seperjuangan kita, Arkibus. Kami mengharap semoga Allah Bapak kita dan Tuhan Yesus Kristus memberi berkat dan sejahtera kepadamu. Setiap kali saya berdoa, saya menyebut nama saudara dan mengucap terima kasih kepada Allah. Sebab saya mendengar bahwa saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan mengasihi semua umat Allah. Saya berdoa, semoga persaudaraan kita sebagai orang-orang percaya akan menghasilkan pengertian yang lebih besar atas segala berkat yang kita miliki karena bersatu dengan Kristus. Saudara Filemon, kasihmu terhadap semua umat Allah mengembirakan saya dan memberi dorongan kepada saya. Semua umat Allah sudah menjadi gembira karena saudara. Oleh sebab itu, sebagai seorang saudara yang seiman, saya bisa saja memerintahkan saudara untuk melakukan apa yang harus saudara lakukan. Tetapi karena saya mengasihi saudara, saya hanya meminta saja. Saya ini seorang tua dan sekarang sedang ditahan di dalam penjara karena Kristus Yesus. Saya, Paulus, mengajukan suatu permintaan kepadamu mengenai Onisimus, anak saya di dalam Kristus. Sebab di dalam penjara ini, saya sudah menjadi bapak rohaninya. Dahulu ia tidak berguna untukmu, tetapi sekarang ia berguna bukan saja untukmu, tetapi untuk saya juga. Sekarang orang yang saya kasihi itu, saya kirim kembali kepadamu. Sebenarnya saya ingin menahan dia bersama saya sebagai pengantimu, supaya ia bisa membantu saya. Selama saya ditahan dalam penjara ini karena memberitakan kabar baik dari Allah. Tetapi saya tidak mau melakukan apa-apa kalau saudara belum memberi persetujuan. Saya lebih suka kalau saudara melakukannya dengan kerelan hati sendiri. Saya tidak mau memaksamu. Mungkin Onisimus berpisah dari saudara untuk sementara waktu supaya saudara bisa mendapat dia kembali untuk selama-lamanya. Sekarang ia bukan hanya seorang hamba untuk saudara. Ia lebih dari itu. Ia adalah sesama orang Kristen yang tercinta. Ia berguna sekali untuk saya, apalagi untukmu. Tentu ia berguna sekali baik sebagai hamba maupun sebagai seorang saudara di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, karena saudara menganggap saya teman sesama Kristen, terimalah kembali Onisimus, sama seperti saudara menerima saya. Kalau ia bersalah atau berhutang kepadamu, biarlah saya yang menanggung semuanya itu. Nah, baiklah saya menulisnya sendiri di sini. Saya, Paulus, akan melunasi semuanya. Tentu tidak perlu saya ingatkan bahwa saudara sendiri mempunyai hutang kepada saya, yaitu kehidupanmu yang baru sebagai orang Kristen. Sebab itu, demi Tuhan, cobalah tolong saya, gembirakan hati saya sebagai saudara di dalam Kristus. Saya menulis surat ini karena yakin bahwa saudara akan melakukan apa yang saya minta. Bahkan saya tahu saudara akan melakukan lebih dari itu. Sementara itu, tolong sediakan kamar untuk saya di rumahmu. Sebab saya harap Allah mengabulkan doa saudara-saudara semuanya dan membawa saya kembali kepada kalian. Epaphras yang berada bersama saya dalam penjara karena Kristus Yesus mengirim salamnya kepadamu. Terimalah juga salam rekan-rekan saya, Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kalian.